Hai teman-teman semuanya selamat pagi semuanya Oke teman-teman jadi ke pagi ini aku tuh dikagetkan sama suami aku dan katanya dia mau bawa aku holiday guys keluarga holiday guys dan ternyata setelah dua tahun kita nggak bisa liburan ke mana-mana karena coffee dan akhirnya tahun ini kita bisa keliling dunia guys jadi kita bisa ke kita mau ke London kita mau ke Taiwan exhibition tadi Taiwan lah China Indonesia Britain Sweden ya banyak tempat bawa dia ya kita sudah on the way kita pergi sana nani ya aku juga mau pulang kampung ke Indonesia teman-teman surprise ya terus jadi kita sekarang lagi on the way ke airportnya Oke guys jadi kita udah sampai di airportnya kita tuh ya aku udah sampai di bandara guys dan I'm so excited aku mau balik kampung dulu ya sebentar aja Oke teman-teman jadi sekarang aku lagi di airport kan dan katanya di sini tuh ada exhibition Exhibit dan di seluruh negara ya enggak seluruh negara disitu cuma ada delapan negara atau tujuh negara gitu ini ada di Indonesia dan begini kelihatannya tuh oke guys dan di sini di Australia nya nih guys jadi Oh sebenarnya simpel banget enggak seindah yang diberitakan gitu ternyata sepi banget gitu ya Indonesia Indonesia udah ya kita mau ke lain country nih ini mana this country Oh ini masih Indonesia guys Bali oke oh my god Bali ya kita udah sampai Bali guys so kita mau pindah ke ke Australia jadi ini yang di Indonesia dan di Australia itu ada di departure ini ya departure hall tingkat 2 Oke so sekarang kita mau ke Korea ke koreanya exhibit itu sama di lantai 2 dekat kita cuma jalan paling sekitar 15 meter aja sepi banget ya di sini ini kofit ya bener-bener banyak impact ya orang turis tak datang kita juga nggak bisa liburan bisa bisa liburan tapi kan kalian harus di karantinnya itu loh guys tak boleh tahan lagian tiketnya juga lebih mahal ya harga tiket lebih mahal karantin dua minggu udah berapa ribu iya mendingan nggak usah liburan ya tinggal di rumah aja duduk diam gitu yalah at least kita lihat something different ya guys walaupun cuma simple-simple banget sih ada restoran juga jangan bilang itu ya itu kongsi apa ya iya kongsi aku tak pasti oke kita mau ke restoran dulu ya ini kita udah lapar guys eh ini tak boleh sih oh iya ini tak boleh makan ya sorry ya ini ada pok ya ya ini korea punya makanan itu boleh, ini vegetariannya, beda ini ya boleh kita udah visit korea, ini koreanya exhibition ya, ex-habit ya, jadi kita mau pindah ke mana sayang sekarang kita mau pindah ke terminal 1 ada ke China, kita pindah ini ke China, tapi kita naik tren ya guys sekarang pindah ke terminal 1 eh, tengok tu ke China pindah ke display lah terakhir eh, bawa dia datang sini eh, jumpa tu China ok guys ya, kita udah sampai di China guys, so funny di China, ini kita pindah dengan emas ini bukan stone, emas ok, kita udah visit China, wendy honey, kamu bawa aku pergi airport, aku pengen banget holiday tau, serasa pengen holiday betul aku bisa bawa pergi, Indonesia, Hong Kong, China, Australia kan, so nak balik bangun sekarang bimpi ya ini suasananya kayaknya mood-moodnya holiday gitu ya ok lah, kalau kita tak boleh naik pesawat, kita tengok pesawat yuk datang yuk jaman semakin maju, jadi sekarang kalau mau check-in itu nggak usah pergi counter jadi kalau di sini ada mesin tersedia, kalian boleh check-in sendiri ya ok ya, dulu kan, kita airport kan dia automate, dia cabut pakai orang so, sampai sekarang betul-betul tak ada orang, orang pun tak boleh pakai kita mau ke G-Wall, itu terminal 1 ya? ok, jadi G-Wall itu di terminal 1, kita masuk kita harus scan dulu ya sekarang ya, ini airport lah, betul-betul sepi sekali, ok tapi, aku mesti contribute, aku sikit-sikit punya strength, nanti aku cek makan kat sini ya nak beli apa sayang? tengok lah, ada pemakan, min kopi, keloti, makan sikit benda kita contribute sikit to the airport ya let's go majulah Singapore airport majulah Singapore tenang kecil